Oke, yang unik ini dari game Genshin Week ini, mirip banget di Crate of Wild, kita bisa membakar rumbutnya, ya seperti ini, nah itu bisa terbakar fisiknya, dan kalau nanti udah selesai terbakar juga rumbutnya jadi berupa warna hitam, keren sih, itu kalian bisa lihat, memang fisiknya cakep sih, oke, terus kalau kita menyerang pakai anak panah ya, menembakkan anak panahnya ke sana, itu juga benar-benar sampai selesai, itu sampai bawah ya, jadi nggak kayak di game-game lain yang asal, apa, hilang begitu saja anak panahnya, terus, oh iya gue coba sekali lagi ya, menggunakan settingan yang tertinggi, kalau settingan tertingginya seperti ini, ini di settingan tertingginya, view distance-nya jadi bertambah jauh, terus yang di arah sana yang objek-objek yang jauh juga makin detail, cuman memang handphone saya yang kekuat, jadi gue nggak pakai, cuman yang disayangkan, apa ya, dari sisi anti-aliasingnya masih cukup kasar sih, kalian bisa lihat, di rumbut-rumbutnya masih kurang halus, meskipun pakai grafis yang tertinggi, oke ini memang kurang lancar ya, kita pakai yang pengaturan yang paling rendah aja, oke, ini untuk handphone-handphone kentang, paling nggak settingannya yang ini sih, yang paling rendah, terus motion blur-nya mending ditutup aja ya, oke, seperti itu, oke, oke oke, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!